Saya sudah mempercayakan maksa itu, jadi sudah lebih ke pas lagi, pas lagi bahwa akan tautan. Kemudian, nanti ada sebuah lain di samping itu, ketika pas lagi tautan yang akan menulis script-nya adalah kiamat, dan saat saya menulis, nyata kiamat adalah penulis penariu script-nya. Dan secara pribadi, saya setelah script-nya ada sedikit keraguan sebenarnya. Apakah kubur saya akan digerakannya bagus. Tapi saya makin-makin percaya bahwa nama Mas Iqbarai akan dengan baik harus membara kubur itu. Kemudian, ada satu cerita yang mungkin kalau saya sampaikan juga tadi terkait, seperti yang Mbak D bilang, bagian yang bisa dilapak dan bagian yang bisa dipertahankan. Jadi nombor makan itu, kan itu semuanya full script-nya di Jogja. Dan cerita semua, yang tinggal semua ada di situ, semuanya di Jogja. Dan nombor itu, Mili pun sebenarnya sudah sangat identik dengan Jogja. Jogja banget. Ada, ada apa ya, ada Malu Oro, ada kafe-kafe yang mengasangnya tangan Jogja, dan tata-tata lain juga. Nah, waktu itu sebetulnya tempat pasunnya itu bilang bahwa kita tidak bisa dipertahankan di Jogja. Karena Mbak D akan lengkap. Kita harus dipertahankan di Jakarta, dan kita akan membuat setting buatan Jogja di Jakarta. Itu sangat mengagirkan saya. Karena, ya bagaimana mungkin membuat setting-setting di Nombor itu ditindakkan ke Jakarta. Oso lah, kalau misalnya pakai kartu yang melancarkan Jogja, bisa dicari di Jakarta. Mencari-cari-cari kayu, yang melancarkan hangar, mungkin bisa. Jadi, misalnya, bagaimana membuat setting buatan malu-malu? Tidak mungkin. Apakah yang kita lancarkan di Jogja atau di tempat lain, kan? Tidak ada mungkin. Kalaupun tidak, tempat-tempat di nombor itu diambil gambarnya di Jakarta, feel-nya akan beda. Ruang-nya akan sangat beda. Ruang-nya di Jogja dengan orang-orang di Jakarta sangat beda. Dan itu tidak mungkin bisa dibikin buatannya. Jadi, sebenarnya kontrak feel katakan itu masih batang. Karena, karena itu. Karena COVID-19 itu. Saya cukup berdebaskan dengan pasurnya. Tidak tahu suci tentang di Jogja. Karena nombor ini sudah identif dengan Jogja. Dan semua pembaca nombornya tahu bahwa nombor ini tentang Jogja. Karena nombornya ada di Jogja. Ketika dia bukan Jogja, dia bukanlah lagi. Kalau nombornya tidak bisa suci di Jogja, tidak apa-apa. Kita keter aja banyak. Setelah itu kemudian, Anda komunikasi lagi dengan pasurnya. Saya monggol dengan paki, monggol dengan mas nombor. Mas nombor, bahkan, sepertinya diri pun sudah mau lompat. Jawabannya kalau nombornya di Jogja, dia enggak mau suci juga. Saya juga enggak mau suci juga. Oke, mari kita enggak mau suci juga. Dan itu hal yang sangat indikir. Untuk beriakan bahwa saya, karena banyak kan nombor kata-kata di sepilih, karena dia akan berubah, jadi tidak ada yang lain. Jadi, hal-hal seperti itu. Mungkin ada perbedaan lain. Jadi, perbedaan tisi antara saya sebagai penulis, dan akhir sebagai penulis monggol, akhir sebagai penulis monggol, dan maksudnya sebagai penulis monggol sebagai penulis monggol. Jadi, tadinya, dan pasurnya di Jogja, maksudnya itu tadinya membuat omgol-monggol itu menjadi monggol, tapi dibikin omgibu itu. Jadi, ada banyak omgol di situ, sudah dibikin tiga pol yang beda. Maksudnya, bahkan ingin tipe 7% beda, sama dengan masjid. Jadi, monggol-monggol, monggol saya, cuma itu. Jika tokoh, yang jalan di tipe pro, dari awal sampai akhir, monggolnya, monggol akan jadi angin. Jadi, saya perubahan itu, yang gampang saya ikan. Dan semangat saya, monggol-monggol itu, sebenarnya, monggol-monggol. Monggol-monggol. Bila awal, monggolnya belum ini. Hakim, ingin membuatnya seperti mana. Padahal awalnya, memang saya tidak. Monggol-monggol sepatat dengan sifat itu. Karena, setelah dikomunitatikan, tidak, tidak, terlihatkan untuk orang-orang itu. Kalau, waktu ini sepenuhnya diangkat ke virtual, dan, jadi sebuah, yang banyak hati bumi dari orang-orang keakhir, yang banyak hati bumi dari orang-orang itu. Kalau buat saya, kalau misalnya, hanya mengikuti filialisme, ya, hanya berangkat dari soalan semulis, dan sangat mencintai karyanya, saya pada kali tidak pernah kasih, ke siapapun, untuk anak-anak saya di rumah. Satu-satunya yang membawa saya, untuk menyeberang, ke dunia perpiluman, dengan memberikan hak ada satu cerita saya, adalah rasa penanggara. Rasa ini tahu. Dan, saya pun sadar, betulnya, ketika, beras pertama saya sudah dikirim ke Pak Terbit, ya, dan kemudian, buku pertama di catat, lalu hadir di toko buku, dan betul-betul sudah tidak lagi, sepenuhnya milik saya. Cerita itu sudah terjadi untuk orang-banyak. Ya, milik siapapun, yang kemudian, bersuah dengan cerita tersebut, lalu kemudian, menjadikan bagian dari dunia, bagian dari hidupnya, bagian dari pemikirannya, itu sudah tidak menjadi eksklusif diri saya lagi, gitu. Dan, belajar dari pemikiran itu, terus juga rasa ingin tahu, gitu ya, mereka pengen tahu, gimana sih, kalau orang lain menginterpretasikan karya saya, menampilkan cerita saya, dan mengangkatnya ke dalam format yang berbeda, gitu. Jadi, kalau hanya bertumpu kepada sisi saya sebagai penulis, bisa diberikan ibu dari anak-anak jiwa ini, gitu ya, itu pasti gak akan rela, karena saya tahu, gak akan ada yang memahami cerita ini sebaik saya, gitu. Karena saya yang bikin, saya yang tahu, bukannya seperti apa, pokoknya bagaimana, bagaimana saran kalimat ini, saya yang tahu, gitu. Tapi, menurut saya, bagi kukuh, berada di maksud itu terus menurut, menurut saya, kasihan juga selipatnya, gitu. Kadang-kadang, menurut saya, ujian bagi seorang penulis, adalah melihat karyanya sendiri, kemudian berkembang di tangan orang lain. Belum tetap menjadi hal yang lebih baik, tentunya. Ini adalah sebuah pertarungan besar, ya. Setiap kali saya ngasih akan adaptasi, saya baru memasuki sebuah pertarungan besar, gitu. Tapi, dengan menyadari itu pertama, bahwa, ini setarungan, hasilnya bisa baik, bisa tiga. Apa yang saya bisa coba pertanakan, ya tetap baik, menurut saya, ya saya coba pertanakan. Tapi, tentunya, banyak sekali faktor-faktor yang tidak terbesar saya mendadikan, gitu. Dengan karyanya itu, ya saya coba berani melepas, gitu ya. Dan bagi saya, proses ini kemudian menjadi sebuah pembelajaran, sekaligus proses sungguh kembang saya, sebagai orang kreator, sebagai orang penulis itu. Karena, kalau cuma niat dari penulis idealis saja, sudah pasti, semua judul akan tertutup, gitu. Tidak, tidak akan mau dari, sebenarnya, omong-omong sama, suka dada, dibilang, enggak ada, semua penulis itu, semuanya terhati-hati-hati, Sangat sakit. Tapi, apa boleh luas, gitu. Jadi, kayak gitu, sudah set, sudah show, ya kita harus selalu di tiponya, gitu. Jadi, bagi saya, kapan saya masih punya rasa ingin tahu pun, dan juga, eh, mungkin pihak, yang, dalam satu kemungkinan, saya yang amal ini, bisa mengaklikan saya, ada chemistry yang enak, ada silergia, seperti yang sudah berjalan baik, mungkin akan terus saya coba, gitu. Ehm, so, itu aja sih lah, kayaknya. You're young to bekerja, gitu. Ini pertanyaan G, no. Ya. Apakah dunia film Indonesia, sudah cukup menghargai, benar-benar? Ya, atau tidak? Dua orang. Apakah film? Dunia film, orang tahu, orang sadar bahwa, dan mungkin ada film yang patut, kalau tidak ada penulis. Oh. Mulai dari penulis skenario, dan sebagainya. Kita, di film, kalau menonton film, orang jarang mencari, yang ada kelihatannya, ya. yang top, itu asiknya, gitu. Atau, kecerahanan, apa-apa? Apakah menurut darah? Ini pertanyaannya, iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah dunia film Indonesia, sudah cukup menghargai, supaya penulis ini. Banyak. Banyak penulis di sini. Dan mau meneraknya, orang salah-orang. Apakah dunia film Indonesia, sudah cukup menghargai, dunia kepenulisan Indonesia? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih, Lalu, jangan lupa, setelah kita saya akan memandu barang lagi untuk berhidau bersama keluarga yang bersama di Santara jadi jangan meninggalkan atau boleh keluarga hari makan untuk tetap berada di setiap barang kepat makasih saya saya berhubungan kedua saya berhubungan ke hari makasih ya saya berhubungan untuk lagi bagus